Informasi selanjutnya, Saudara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan sidang putusan gugatan terkait syarat usia calon presiden, calon wakil presiden akan digelar dalam waktu dekat. Namun Anwar tidak menyebut kapan jadwal pasti putusan tersebut. Ketua MK Anwar Usman tidak menyampaikan secara spesifik kendala dalam persidangan uji materi undang-undang tersebut. Namun menurutnya ada banyak perkara terkait gugatan tersebut. Selain itu ada beberapa pihak yang mencabut gugatannya. Namun masih ada perkara yang berjalan. Ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekatnya. Sudah RPH belum Pak? Sudah RPH belum Pak? Ya namanya RPH kan RRH 3. Tunggu aja deh. Ini kan terkarahnya banyak kan. Ada yang sudah mencabut, ada yang masih berjalan. Pak Infonya sebenarnya mau diumumkan Senin kemarin, tapi kemudian karena ada ternyataan dari Pak Menko, berubah lagi itu betul ya Pak? Oh enggak, Menko Pol Hukang. Oh enggak, enggak. Tadi kan udah jelaskan oleh Pak Ibu Beliau, enggak bisa intervensi terhadap lembaga peradilan. Seperti yang saya bacakan pasal 24 ayat 1, kekuasaan yang merdeka. Merdeka, bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Dan akhirnya juga tidak boleh dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut MK tidak berwenang mengubah aturan terkait batas usia Capres-Cawapres. Menurut Mahfud, undang-undang tentang pemilu yang sedang diuji materi di MK hanya boleh diubah oleh DPR dan pemerintah. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator. Artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, oh itu tidak pantas, tapi tidak dilarang oleh konstitusi. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Nah kalau itu diperselakan, minimal harus 35, maksimal 70. Itu siapa yang boleh menentangkan? Bukan MK. Itu open legal policy artinya harus DPR. Menurut saya sederhana sih kok terlalu lama memutus itu. Oke.